Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Semoga Allah selalu limpahkan kepada kita semua Kesehatan, kekuatan Utamanya di dalam bulan suci yang mulia ini Saudara-saudara sekalian Salah satu umat amalan yang sangat mulia Yang sangat ditekankan kepada kita umat Islam adalah Memperbanyak bacaan Al-Quran Al-Quran Al-Iqsar Min jilawadil Quran Kita Memperbanyak Membaca Al-Quran Baik pada siang hari Ataupun malam hari Umumnya Yang sudah berjalan di masjid-masjid Di surau-surau Di musholah-musholah Setelah sholat raweh Sholat mitir selesai Jamah ini Kemudian bersama-sama menjalankan Atau membaca Al-Quran Ada yang satu membaca Kemudian yang lain menyima Atau membaca secara bersama-sama Satu malam itu Bisa kalau orang tiga puluh Satu orang satu jus Masing-masing satu jus Sehingga bisa khata Ini sangat utama sekali Karena Barang siapa Yang memperbanyak Membaca Al-Quran Maka Hatinya akan menjadi Hati yang bening Hati yang jernih Pikiran yang tenang Pikiran yang Mampu memikir Hal-hal yang sangat positif Karena Orang yang Membaca Al-Quran Dengan istiqomah Maka Allah akan berikan Banyak keberkahan Walaupun Apabila kita Baca ayat-ayat Allah Al-Quran ini Tidak tahu maknanya Tidak tahu artinya Itu tetap Dia akan mendapatkan pahala Dengan Penuh keikhlasan Dan penuh Kekusuhan Di dalam Membaca Al-Quran ini Kita bisa melihat Atau menonton Siaran langsung Sholat raweh di Mekah dan Matinah ini Imamnya ini Kalau setelah membaca Suratul Fatihah ini Kemudian membaca Al-Quran Satu malam Satu malam bisa Satu jus Sehingga nanti Saat akhir bulan Ramadan Itu bisa Hatam 30 jus Wah ini sangat utama sekali Juga jangan lupa Kita membaca Banyak membaca zikir Tasbih Takbir Tahmid Istighfar Haukola Ini juga tidak Boleh kita tinggal Tidak kalah Pentingnya Adalah Kita berbanyak juga Membaca Sholawat Atas Rasulullah Muhammad Ini Amalan-amalan yang Sangat Ditekankan Oleh Rasulullah Kepada sahabannya Tentu juga Bagi seluruh Umat Muhammad Sehingga Kalau kita Membaca Al-Quran Apalagi juga Membaca Artinya Membaca Tafsirnya Ini akan Diberikan manfaat Tapi Biasanya ini Banyak orang Jamaah Jamaah yang Baca Quran itu Lebih Memperhatikan kepada Membacanya saja Jadi targetnya Ini bisa Dua hari khatam Satu minggu khatam Atau setengah bulan khatam Atau ada juga yang Hanya khatam sekali Ya Tapi yang paling penting Dan paling pokok Adalah Kita Dalam Dalam Ramadhan ini Memperbanyak Membaca Al-Quran Memperbanyak Bacaan Al-Quran Ini penting sekali Kadang-kadang kita ini Dalam satu tahun itu Di luar Ramadhan ini Tidak pernah membuka Al-Quran Apalagi membaca Membuka saja Tidak pernah Apalagi membaca Maka Kesempatan yang Baik ini Bulan yang Penuh Berkah ini Kita berbanyak Dilawah Al-Quran Baca Quran Insya Allah Kita akan Mendapatkan Hidayah dengan Baca Quran ini Kita akan Mendapatkan Petunjuk Dengan Quran ini Dan bahkan Kita juga akan Ditunjukkan Oleh Al-Quran itu sendiri Apalagi Al-Quran ini Diturunkan Di bulan yang Suci ini Al-Quran ini Diturunkan Oleh Allah Wahyu ini Kalau Allah ini Dari Lauful Mahfud Kesamai dunia Itu Pada bulan Al-Mahfud Sehingga Sangat Utama sekali Manakala Bulan yang Suci ini Kita Terus Menerus Memperbanyak Bacaan Al-Quran Semoga Dengan Baca Al-Quran ini Kita semakin Tercerahkan Kita akan Dituntun Oleh Al-Quran Agar seluruh Amalan-amalan Al-Quran Dari Para Saudara-saudaraku Yang Mulia Mulia Bulan Suci ini Juga Kita Berbanyak Menghindari Perkara-perkara Yang Membatalkan Puasa Banyak sekali Amalan-amalan Amalan Tidak Membatalkan Puasa Tapi Membatalkan Bahalanya Puasa Dari Perspektif Puasanya Puasanya Tidak Tapi Bisa Menghilangkan Bahalanya Atau paling tidak Mengurangi Bahalanya Apa itu Yang harus kita hindari Agar Puasa kita ini Tidak hilang Bahalanya Diantaranya Adalah Mengumpat Mencaci Maki Kalau Apa Namanya Orang Jawa itu Sering Juga Mengatakan Padu Berdebat Sesuatu Yang tidak Perlu Yang menyebabkan Hati kita Ini menjadi Apa Suudan Suudan Punya Sangkaan-sangkaan Yang tidak Baik Kepada Lawan Bicara kita Karena Saling Berdebat Yang tidak Ini harus kita hindari Karena Itu Akan Mengurangi Bahala kita Atau bahkan Bisa Menghilangkan Sama sekali Terhadap Fazillah Keutamaan Kuasa itu Jadi Mencaci Maki Mengumpat Berdebat Berdebat Sesuatu Yang tidak Perlu Kemudian Mengolok-olok Ini harus kita hindari Termasuk yang harus kita hindari adalah Membicarakan keburukan orang lain Dalam bahasa Orang Jawa itu Ngerasani 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 itu Membicarakan Keburukan orang lain Kadang-kadang kita Sering Mertakan Saya ini omong Apa adanya loh Nah ini justru yang Namanya Hibah Membicarakan buruknya orang lain itu Ya seperti itu Kalau tidak apa adanya Malah dia Melakukan Kebohongan Itu lebih besar dosanya Nah ini harus kita hindari betul Agar Saat kita berpuasa Masa senang atau malam ini Betul-betul menghindari Membicarakan Keburukan orang lain Tidak Kadang-kadang Kalau berkumpul dengan Teman kita Kita berdua Bertiga Atau lebih Itu Kalau kita berbicara Panjang lebar Macem-macem Yang diperbicaraan itu Kadang-kadang Tidak terasa kita ini Membicarakan Keburukan orang lain Keburukan saudara kita sendiri Bahkan keburukan istri kita Anak-anak kita Ini harus betul-betul Kita hindari Walhasil Jangan sampai Dari mulut kita ini keluar Perkataan-perkataan Ucapan-ucapan Yang Apabila Orang yang kita Perbicaraan itu Dengar Dia tersinggup Dia marah Dia sakit hati Ini harus kita hindai Agar apa Agar bahala puasa kita ini Sempurna Namanya Ribah itu Menjadi Makanan kita Sehari-hari Ribah kepada Saudara Ribah tetangga Ribah Mitra kerja Nah ini untuk Bulan Ramadan Kita harus Berupaya keras Untuk Menjauhi itu semua Karena itu akan Mengurangi Atau bahkan Menghilangkan Kualitas Kuasa kita Kualitas Ibadah kita Semoga Allah Memberikan kekuatan Kepada kita semua Kita bisa Menghindari Seluruh Amalan Perbuatan Yang Menyebabkan Hilangnya Pahala Hilangnya Fadilah puasa kita Amin Semikian Kurang lebihnya Maaf Wallahul Muafiq Ilaku Ami Tariq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Tengah Tengah Tengah